Intro Halo teman-teman Air merupakan sumber daya yang sangat penting dalam pembangunan suatu negara, termasuk China yang memiliki ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Sayangnya, distribusi air di negara ini tidak merata dan di beberapa wilayah memiliki sumber yang terbatas. Oleh karena itu, China membangun sungai buatan dengan proyek pemindahan air yang memiliki jarak hingga ribuan kilometer serta biaya hingga ribuan triliun rupiah. Proyek Bendungan Tiga Ngarai dan Proyek South North Water Transfer adalah dua proyek sumber daya air utama yang dibangun oleh Partai Komunis di China. Bendungan Tiga Ngarai adalah bendungan hidroelektrik terbesar di dunia, namun dibandingkan dengan proyek bendungan tegangan air tersebut, proyek South North Water Transfer memiliki skala 2,5 kali lebih besar. Pembangunan proyek South North Water Transfer bertujuan untuk mengirimkan air yang ada di selatan China yang jumlahnya melimpah ke daerah yang kekeringan air di bagian utara China. Alasan mengapa daerah utara kekurangan air adalah karena kebanyakan sungai-sungai di China mengalir dari barat ke timur. Hal ini disebabkan topografi gunung-gunung dan sungai di China lebih tinggi di bagian barat dibandingkan di timur. China Utara telah lama menjadi pusat populasi dan salah satu kota yang ada di China Utara ini adalah Beijing. Dengan cepatnya pertumbuhan industri dan pertanian, sumber daya air yang terbatas di kawasan itu terus-menerus turun. Selain itu, perubahan iklim juga mempengaruhi jumlah pasokan air di China Utara. Tujuan utama dari proyek ini adalah dengan memodifikasi arah aliran air agar dapat mengalir dari selatan menuju ke bagian utara. Sungai buatan ini melintasi empat sungai besar di China yaitu Sungai Yangtze, Sungai Huai, Sungai Kuning, dan Sungai Han untuk mengalirkan air mereka menggunakan kanal pipa-pipa air dan terowongan bawah air. Proyek ini juga memiliki nilai investasi yang sangat fantastis, diperkirakan mencapai Rp77,2 triliun atau sekitar Rp119 triliun dan membuatnya sebagai proyek transfer air jarak jauh yang terbesar di dunia. Tidak semua biaya proyek ini berasal dari pemerintah China. Biaya yang disediakan oleh pemerintah China hanya sebesar Rp6,3 miliar atau sekitar Rp91 triliun, sedangkan sisanya berasal dari pinjaman ban dan penggalangan dana yang dilakukan oleh pemerintah China. Nantinya, untuk membayar pinjaman ban akan diambilkan uang yang dihasilkan dari penjualan air pada proyek ini. Dikabarkan pendapatan yang diperoleh dari penjualan air ini rata-rata tiap tahunnya sebesar Rp1 miliar dan menjadikannya sebagai sumber pendapatan yang penting bagi pemerintah China. Namun, proyek ini juga mendapat kritik dari beberapa pihak. Salah satu kritik yang diarahkan pada proyek ini adalah dampak lingkungan yang dihasilkan dari pembangunannya. Konstruksi proyek ini menghabiskan banyak tanah dan juga merusak ekosistem di sekitarnya. Selain itu, proyek ini juga memperpanjang waktu hidup bendungan Sansia yang saat ini sedang dibangun. Bendungan Sansia memiliki dampak negatif yang besar pada ekosistem di sekitarnya dan dikhawatirkan bahwa proyek ini akan memperburuk situasi tersebut. Meskipun begitu, proyek South North Water Transfer ini tetap menjadi proyek ambisius dan menjadi tonggak sejarah bagi China dalam mengatasi masalah distribusi air yang merata di seluruh wilayahnya. Proyek ini tidak hanya menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam mengatasi masalah serupa, tetapi juga menjadi prestasi teknologi yang mengesankan. Bagaimana menurut kalian, apakah proyek ini layak menjadi contoh dalam mengatasi masalah distribusi air di negara lain? Terima kasih telah menyaksikan video ini, jangan lupa like dan subscribe channel kami untuk konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!